oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jadi kemarin saya upload mengenai piala dunia U20 Indonesia yang batal ini ada berita bagus teman-teman dari CNN Indonesia ini saya baca disini piala dunia U17 ini batal di Peru apakah mungkin bisa pindah ke Indonesia ini sekarang yang piala dunia usia 17 tahun nah dilansir dari CNN Indonesia bahwa Peru itu resmi batal menjadi piala dunia U17 karena beberapa alasan salah satunya adalah faktor fasilitas karena yang belum siap nah ini apakah bisa pindah ke Indonesia kalau seandainya negara kita itu mengajukan mendaftarkan diri sebagai tuan rumah ini ada beberapa kemungkinan bisa yang pertama itu adalah tidak ada negara Israel nah jadi piala dunia U17 tahun 2023 ini sudah pasti tidak diikuti timnas Israel kawan-kawan semuanya nah yang mana kemarin gagalnya kita menjadi tuan rumah untuk piala dunia usia 20 karena adanya Israel jadi pro kontrol dan sebagainya nah untuk yang U17 ini tidak ada Israel jadi tanpa kehadiran Israel itu besar kemungkinan situasi politik di Indonesia bisa menerima berikutnya adalah mengalami fasilitas untuk fasilitas ini tentunya kita sudah siap ya lapangan sudah siap lapangan latihan di negara kita sudah sangat bagus sudah sangat siap sekali meskipun kemarin sempat berhenti tetapi sekarang sudah dilanjutkan ke tahap perbaikan ya yang mana Indonesia telah menyiapkan 6 stadion untuk piala U20 kemarin ya yang gagal tapi sekarang meskipun sudah batal tapi proses perbaikan masih dilanjutkan nah untuk piala dunia U17 2023 ini bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember tahun 2023 yang mana artinya masih ada cukup waktu bagi negara kita Indonesia tercinta yang mana untuk persiapkan ya jika mengajukan diri menjadi tuan rumah di piala dunia U17 tahun 2023 ini ini untuk mengobati kekecewaan yang mana kemarin sudah gagal di usia U20 karena ada Israel di usia U17 untuk piala dunia U17 ini tahun 2023 ini tidak ada Israel jadi kemungkinan kalau negara kita mau pengacuan dari pemerintah kita bagi DPSSI-nya dan sebagainya ya semoga ini bisa terrealisasi ya untuk mengobati kekecewaan kemarin nah itu aja teman-teman semuanya ini mohon maaf sekali aku bahas bola karena saya suka banget bola biasanya gak bahas bola ini kemarin memang lagi rame ya saya juga kecewa ternyata kemarin kita gagal nah sekarang ada berita baru ini terkait piala dunia U20 U17 ya mohon maaf yang gagal di Peru ya semoga ini bisa nanti pindahkan negara kita ya biar rame nanti oke terima kasih sehat selalu teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh